Sikap Ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar dengan anak semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini sudah siang ya Otomatis sudah ngecas ya Sudah makan di kantin Sudah berenergi lagi Sudah tak lapar lagi Jangan mengantuk gara-gara makan Ketua kelas sirio Sebelum memulai pembelajaran Alakal baiknya kita berdoa dulu Semoga pembelajaran hari ini Mendapat berkah dari Allah SWT Dan kita yang menerima pelajaran pun Lebih cepat nangkepnya ya nak Dipin doanya Rio Marilah kawan-kawan Sebelum kita memulai pelajaran Kita berdoa Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa mulai Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa selesai Kebersihan Seperti biasa-biasa ibu bilang Kebersihan pangkau daripada Kesehatan Kalau kelasnya bersih Kelasnya rapi Kita lebih nyaman untuk Belajar Hari ini siapa yang tidak masuk? Ya bagus Kalian mau prakrin ya Tahun depan kita prakrin Dan mulai sekarang ya harus rajin Alhamdulillah anak ibu banyak perubahan sekarang Sudah mulai rajin belajar Rajin sekolah Itu yang ibu mau Karena Waktu itu tidak bisa diputar kembali Kalau hari ini kalian tidak datang Berarti kalian tinggalan pelajaran Dan tidak bisa diulang lagi Jadi harapan ibu Menjelang prakrin Karena kalian sudah biasa Hidup rajin Rajin belajar Rajin sekolah Insya Allah Pas prakrin Kalian juga akan tetap rajin Untuk mengikuti prakrin Kalau bisa Karena Biasa Bobi sudah banyak berubah ya Bobi sekarang Ibu lihat Absennya juga Sudah banyak yang Titik-titik Tidak lagi alpah atau sakit Ya kan Siapa lagi yang sering bolos Siti Yang sering terlambat Alhamdulillah Juga banyak kemajuan Ternyata dia Ngidupin alarm kali Titinya Materi kita hari ini Pembelajaran kita Apapun produk Kek dan Kue Indonesia Materi kita Kue dari Kue Indonesia Di kelas 1 Pembelajaran Pengetahuan bahan makanan Dan bahan dasar Sudah diajarkan Mengenai Bumi-bumi yang Ayo Ibu akan mengingatkan Anak-anak ibu kembali Kementerian di kelas 1 Siapa yang masih ingat Tentang Bumi-bumi yang Dengan Ciri-ciri Ciri-ciri Bumi yang baik itu Seperti apa Ayo sampai masih ingat Bumi-bumi yang baik itu Tidak hadiah loh Daripu Saya bu Iya Apa ciri-ciri Bumi-bumi yang baik Tidak bernoda Tidak berlubang Dan tidak bertunas Iya Seperti Apa tentang Tidak bernoda Tidak berlubang Tidak bertunas Kan terkadang Terkadang Kalau tua di rumah Berlubang Sampai Tunggu Terkadang Tidak berkurang Rasanya sudah Tidak enak Yang kedua Apa Dia Kulit halus Mulus dan Tidak kemar Kulit halus Mulus dan Tidak kemar Ada lagi Ciri-ciri Apa Ya Siti Hanya memiliki Sedikit mata hanya memiliki sedikit mata siapa lagi terlihat bersih alamnya terlihat bersih alamnya yang banyak tanah bukan bersih karena disikat ya nak siapa lagi yang tahu ada lagi loh ciri-cirinya iya Pak Mi tidak berair dan tidak guna iya tidak berada tidak guna busuk dia kalau kalau kentang agak berair jangan dipilih jadi ibu harap dengan tahunya kalian ciri-ciri dan sudah bisa memilih bahan umbi-umbi yang baik seperti apa ada lagi enggak saya iya tidak memiliki bagian kulit yang berwarna hijau nah tidak memiliki bagian kulit yang berwarna hijau lihat pada kentang pernah diketahkan terkadang ada hijaunya kan itu agak sedikit rasanya pahit jadi kalau sudah tahu ciri-ciri yang terbaik yang baik jangan dipilih lah kentang yang memiliki warna hijau-hijauan sudah paham ya Alhamdulillah anak ibu ingat pembelajaran di kelas 1 itu diberharapkan karena dari kelas 1 nyambung ke kelas 2 nanti dari kelas 2 ke kelas 3 akan belajar apa disert Indonesia dari umbi-umbian itu ketemu nanti di kelas 3 jadi dengan adanya kalian mengingat terus mengingat Insya Allah sampai tamat tetap kalau kalian ingat Oh iya hari ini kita belajar tentang kue berbahan umbi-umbian tadi sudah kan di awal ibu tanya kalian udah memahami kriteria umbi-umbian di pembelajaran kelas 1 sekarang tujuan pembelajaran ibu pada hari ini yang pertama ibu berharap kepada kalian semua setelah mempelajari tentang umbi-umbian kalian bisa menyebutkan pengertian kue dari umbi-umbian yang kedua kalian dapat menyebutkan jenis-jenis umbi-umbian yang ketiga kalian dapat menyebutkan kriteria umbi-umbian yang baik yang keempat kalian juga dapat menyebutkan fungsi umbi-umbian itu terhadap makanan yang akan kalian olah yang ke selanjutnya yang kelima kalian dapat menyebutkan teknik pengolahan apa saja yang dilakukan untuk membuat kue dari umbi-umbian yang terakhir kalian dapat menyebutkan macam-macam kue dari umbi-umbian nih ada berapa macam umbi-umbian yang kita kenal tapi yang sering kita pakai kita gunakan hanya 6 atau 5 ya yang lainnya jarang kita gunakan karena apa seperti gadung apaan itu kalau kita tidak bisa mengolah akan terjadi keracunan siapa tahu nih dari keempat umbi-umbian dari atasnya 1 2 3 4 ibu minta coba pebri apa aja itu umbi satu sampai umbi keempat yang pertama itu gadung yang kedua garut yang ketiga gembili dan yang keempat kentang Iya betul sekali yang ketika ketika pertama gadung garut gembili dan kentang yang selanjutnya ini baris kedua ya 5678 siapa tahu Coba Rio dari tadi senyum-senyum sendiri kayaknya ada yang sukainya ya di kelas ini ya ya ada pediket pedikati nih sepertinya larut lirik terus itu kebarisan nomor kelompok tiga apa Rio Hai iya si lembu ganyong singkong dan suwek ini yang terakhir coba minta si gendut itu si pami yang tukang makan ya coba apa aja mi iya jadi ada kedua belas ya udah kalian lihat tuh semua gambarnya jadi kalau kalian melihat nanti Oh ini namanya pernah diajari duwi ini ganyong seperti ini ganyong baru tahu kan ternyata ada umbi ini selain kentang ganyong apa coba umbi yang sering kita gunakan untuk membuat kue ada berapa macem coba apa aja sebutkan yang dari sekian ini yang sering kita gunakan nih membuat kue apa aja kentang ubi jalan ungu singkong dengan ubi celembu Iya kentang singkong ubi celembu ubi ungu talas juga pernah kita gunakan ya jadi harapan ibu tadi seperti tujuan pembelajaran kalian sudah akan memahami jenis-jenis ubi itu apa aja kriteria juga sudah tahu itu harapan ibu itu jadi ilmu itu tetap diingat bukan dibuang berlalu begitu saja nih ada 12 olahan dari umbi umbian pernah makan semua tapi terkadang enggak tahu nama ya jadi setelah kita mengenal kue umbi umbian ibu harap kalian jurusan boga kan harus tahu semua nama-nama kue-kue ini apa aja yang pertama sama dengan kedua kue apa itu coba Siti nah kaget kenapa sih banyak namun Siti itu ya apa Siti kue apa itu gue Mata roda Hai tadi pengolahan kedua kue itu menggunakan tadi pengolahan apa Iya kedua teknik pengolahan itu dikukus mata roda atau noong atau kue kacamata itu yang pertama yang kedua bolu kukus bulu kukus bulu kukus apa itu dari warnanya Iya berarti dia berarti menggunakan kue yang ketiga dengan keempat coba minta si Eka coba kak gue apa itu Eka mistro sama kue lumpur kentang Iya mistro dengan kue lumpur kentang kalau mistro pengolahan menggunakan apa itu dari apa digoreng digoreng kalau lumpur dipanggang iya itu lalu lumpur dipanggang menggunakan cetakan yang kelima dan keenam coba dulu sih olilah yang sering selfie itu di apa di Facebooknya itu buku jantinya cara pembuatannya dengan cara dikukus kalau dalam pengembu dengan cara dikukus juga nah iya jadi kedua itu dengan cara dikukus kebanyakan menggunakan teknik pengukusan yang selanjutnya coba-coba belajar ngomong coba Iya yoga coba gak berdiri gak berdiri gak gue apa itu dikukus ini bangunan Istri sama timur dari pengolahan di apa ini pengolahan Yeah di rebus ya di goreng terus dimus ya di goreng juga ia terakhir dua kue terakhir kue apa itu coba Missa Nizer mesin wuwe to telepon sama kue Rika di apa itu teknik pengolahannya dikupus jadi rebus di rebus terus bingka dipanggang iya dipanggang teknik pengolahan ah telepon itu direbus kalau bingka dipanggang sudah tahu kan nak jadi kalau ke pasar orang bertanya kalian sudah bisa menjawab malu anak boga nggak bisa menjawab macam-macam kue Hai nih Ibu menggunakan metode jigsaw untuk kalian mengerjakan tugas terhadap ibu pernah ngajarin jigsaw ya apa yoi jigsaw 123 123 123 123 123 123 123 yang nomor 1 urutnya nomor 1 ibu pinta kembali ke kelompok satu kumpul satu yang nomor 2 yang merasa dirinya nomor 2-2 kelompok nomor 2 yang berpaksa tetap ayo bergerak yang tiga ketiga dan udah kembali ke kelompok sesuai dengan nomor kalian tugas kalian lalu tugas kalian lihat tugas kelompok satu kalian mau menjelaskan kemertian kue dari pimpinan fungsi pimpinan kelompok satu mana kerjakan soal nomor 1 kelompok 2 kerjakan tugas nomor 2 jenis kumbi dengan teknik pemolahan kue dari pimpinan yang ketiga mengerjakan kiri-kiri dan macam-macam kue umbi pimpinan ya waktu 5 menit untuk diskusi diskusi jangan mengandalkan temannya waktu 5 menit ya udah selesai selesai kembali ke kelompok asal setelah kembali ke kelompok asal apa yang kalian dapatkan dari ke-6 pertanyaan tadi nih kelompok satu ilmu udah bisa menyebutkan berbagi-berbagi ilmu yang kalian dapatkan tadi di kembali ke sekarang udah kembali ke asal ilmu yang kalian dapatkan tadi di kelompok pembagian tadi kalian tularkan ke temen-temennya sudah selesai sudah bisa digabungkan dari gabungkan kan sekarang persentase ya Ibu minta kelompok satu kelompok satu tadi membahas tentang apa itu coba Rio ya coba Rio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baiklah saya akan menjelaskan hasil diskusi kami pengajian kue dari dunia pengajiannya yaitu tangan atau makanan becil yang dapat disantap atau dimakan yang berbahas berdasarkan dari pencungguan minta ketela, portel, dan singkong ya terima kasih fungsinya apa ayo kalian fungsinya fungsinya yaitu pindulapis, bawang merah, bawang putih fungsinya yaitu membetulkan kue luar memberikan rasa luar memberikan alonok, empat memberikan alonok, empat memberikan alonok, lima memberikan tekstur pada kue iya, beri aplaus dulu kamu ambil jawaban ini nih, kamu sudah bisa menjawab dengan bagus ibu kasih permen iya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya akan menjelaskan diskusi dari kelompok dua yaitu jenis-jenis umbi-umbian satu umbi lapis yaitu bawang merah dan bawang putih umbi batang, kentang dan ketela rambat umbi akar, singgong, wortel, ketela rambat, umbi udara, kuih dan gembili yang dua, teknik pengolahan kue dari umbi-umbian teknik diberikan menjadi empat satu, teknik mengukus memasak bahan makanan dengan menggunakan uap panas yang berasal dari uap air yang mendidih contohnya talam singkong, talam ubi ungu, putu ayu, ubi rambat dua, teknik menggoreng adalah memasak bahan makan dengan menggunakan lemak atau minyak yang banyak contohnya timus dan comro tiga, teknik merebus yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan air yang mendidih dengan suhu 100 derajat celcius contohnya kelompok singkong empat, teknik memanggang adalah teknik memasak dengan menggunakan oven tanpa memakai minyak atau air di dalam atau dapat memanggang dengan cetakan langsung contohnya kue lumpur kentang dan bingka kentang sama semua jawabannya kasih aplos dulu buat kelompok dua ini yang gua gua mau kemen atau mau kerupuk kemen selanjutnya persentase dari kelompok tiga ayo siapa mau persentase pebri ya pebri coba peb assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah saya akan mewakili diskusi kelompok tiga yaitu tentang kriteria umi umbian yang baik yang pertama itu tidak bernoda tidak berlubang dan tidak bertunas yang kedua kulit halus atau mulus tidak memar yang tiga hanya memiliki sedikit mata yang keempat terlihat bersih alamiah yang kelima tidak berair dan tidak lunak yang keenam tidak memiliki bagian kulit yang berwarna hijau dan yang untuk macam-macam kue dari umbi umbian yang pertama itu kue lumpur kentang kelepon timus misrok kumroh comroh jenil singkung dan kalam iya oke kasih aplos dulu buat kue lumpur kue mau permen atau mau perubu semua mau permen nih dari definisi kalian udah tahu jenis-jenis kriteria fungsi teknik dan macam-macam ini ilmu yang ibu berikan kepada kalian ibu harap juga bisa kalian bagikan dengan adik-adik kelas kalian ya nak ya disini ibu sudah menyampaikan materi kalian sudah menjawab pertanyaan dan menjawab sekarang ada enggak pertanyaan yang ingin kalian tanyakan ayo coba apa hadiah lagi nih siapa yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan bertanya saya pernah yabu membuat web putu ayu dari ubi ungu tapi ternyata gagal kegagalannya dimana itu kegagalan itu teksturnya agak bentak dan basah basah nih ada pertanyaan tangguh dulunya ada pertanyaan dari teman-teman dari saya akan duduk setiap bibi jadi apa penyebabnya dari kebentatan itu nih pertanyaan dari teman kalian sangat bagus sekali ada pertanyaan boleh selangkah lebih maju daripada kalian belum ibu ajarkan praktik membuat putu ayu dia sudah mencoba di rumah itu berarti siswa yang kreatif ini pertanyaannya aku udah mencoba tapi kuenya bantat terus basah itu kenapa penyebabnya ayo siapa yang tahu saya ya coba pebi apa itu yang pertama itu karena dia tutup panci itu harus ditutup pakai kain serbet sehingga airnya tidak menetes ke dalam adonan iya betul kira-kira betul udah dilakukan belum itu ditutup nggak serbet enggak iya itu akhirnya menetes makanya kuenya jadi basah kegagalan kedua apa itu siapa tahu kegagalan kedua coba penggunaan SP terlalu banyak atau berlebihan iya penggunaan SP terlalu banyak batu pelembut ya pelambut dan pengembang kue terlalu banyak terlalu banyak memasukkan cetakan di dalam kukusan sehingga uap airnya berbagi sedikit uap airnya bagus sekali terus siapa lagi yang tahu ayo coba pebi panci kukusan dipanaskan terlebih dahulu oh iya panci kukusan harus dipanaskan terlebih dahulu siapa lagi satu lagi loh ada lagi kegagalannya coba penggunaan air ini kukusan harus diperhatikan iya penggunaan air itu harus diperhatikan jangan terlalu sedikit jangan terlalu banyak aduh anak ibu bener-bener pintar bertanya kayak siapa si habibi ibu kasih nih karena habibi selangkah lebih maju dari kalian harapan ibu minggu depan kalian juga harus berani mencoba tadi siapa tadi yang menjawab nih sudah alhamdulillah pembelajaran kita tentang pemimpian hari ini sudah selesai ibu minta coba dirangkum siapa bisa merangkum dari pembelajaran kita hari ini loh tentang pemimpian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini di sini masih ada teknik pengolahan kue pertama teknik melepus teknik menggoreng teknik melepus dan teknik memanggang dan fungsi umbi di sini ada beberapa macam satu membentuk perangkat B dua memberikan rasa tiga memberikan karma memberikan revisi memberikan tekstur pada kue iya itu sudah dilakukan untuk teman-teman sudah sehat ya berarti ada keberanian sudah dilakukan sama teman kalian jadi tugas kalian di rumah ada google classroom ibu kan semua materi hari ini sudah ibu upload ke google classroom tadi malam jadi kalian disitu kalian tata kalian pindahkan ke buku nyatetan sudah belum sudah yang belum pasti si bobi belum pernah amindain pindahkan ya bobi ya ke buku terus ini sudah ada resep kalian cat resep resep sudah ibu bagikan juga di google classroom buat job sheet minggu depan kita praktek sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk ya untuk belanja minggu depan ibu minta pahmi bawa motor kan nah pahmi dengan siapa belanja dengan si olila pahmi dan olila belanja jadi hari hari kamis sebelum praktek umbi ini ibu ya di dapur biar ibu kasih uang belanja apa praktek sesuai dengan kue yang sudah ibu tarpikan tadi ya jadi tolong kerjakan untuk sekalian di rumah hanya mengerjakan doksin salin resep di buku resep dengan menyalin rangkuman materi-materi sudah ibu upload di google classroom ibu cukupkan pembelajaran sampai hari ini harapan ibu kepada kalian semua hari selanjutnya 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 tetap semangat untuk belajar oke oke ibu akhiri ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan cepat wabila di topik wahidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh sebelum pulang marilah kita berdoa supaya perjalanan kita pulang juga lancar ilmu yang kalian dapat pada hari ini diterkali sama Allah SWT terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih